Sehat Ya selamat pagi, salam sehat juga Ibu Baik, nah Pak Basilius saat ini sudah verifikasi administrasi parpol peserta pemilu 2024 ini dimulai dari 16 sampai dengan 29 Agustus 2022 nanti Bisa diceritakan nih seperti apa nih Pak Basilius verifikasi yang sudah berjalan sampai dengan hari ini di 22 Agustus 2022 Oke baik, terima kasih Terkait dengan proses verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU Kopatan ND Kemudian langsung diawasi oleh Pak Basilius sejak hari pertama hingga tadi malam dinyatakan tuntas Pada pukul 23 lewat 22 menit Kita sudah melakukan proses verifikasi dan dinyatakan 100% Ada pun proses yang dilakukan itu memang sesuai dengan KPU nomor 4 tahun 2022 KPU Kopatan Kota melakukan verifikasi administrasi terhadap parti politik peserta pemilu Yang dilakukan itu terkait dengan verifikasi yang sudah mendaftarkan partainya di KPU RI Dari proses verifikasi yang ada terkait dengan keanggotaan dilakukan verifikasi terkait dengan selain kegandaan identik Juga kegandaan antar parti politik Dan proses ini sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dan kita awasi Dan sejak kemarin sudah memberi ruang kepada parti politik untuk melakukan perbaikan Oke baik Jadi di 22 Agustus ya Ya kalau bisa dilakukan pada tanggal 21 Agustus ya Karena selesai di jam 11 malam 11 malam ya 21 Agustus ini Tersisa sekitar 6 hari lagi Buatnya hanya tinggal memperbaiki saja tahapan-tahapan Ataupun juga administrasi parpol Atau kan seperti apa nih Pak Karena waktu yang diberikan ini sampai dengan 29 Agustus nantinya Ada proses verifikasi ini memang masih terus berlanjut Tadi malam ini kan masih Yang selesai memang masih proses verifikasi Keseluruhan dilakukan oleh teman-teman KPU Kemudian ada Terhadap segala Kekurangan atau yang dinyatakan belum memenuhi syarat terkait dengan keanggotaan itu Maka akan diberikan kesempatan kepada parti politik Untuk dilakukan perbaikan Oke dengan batas waktu 29 Agustus itu nih Pak Pasilius ya Ya Oke Nah bukan untuk perbaikan yang belum berbicara itu masih panjang Masih Untuk proses verifikasi administrasi masih sampai 24 Oktober Oke baik Nah kemudian semalam ketika teman-teman dari bawah selu Kabupaten IND mengawasi teman-teman KPU dalam proses verifikasi ini Berapa banyak parpol yang saat ini sudah mendaftar Dan yang dikatakan sudah lengkap ini Pak Basilius Bagaimana Ibu bisa saya ulangi pertanyaan Dari parpol yang sudah mendaftar ya Kemudian yang sudah diverifikasi ini bisa diinformasikan Berapa banyak parpol yang ikut mendaftar dalam pemilih 2024 nantinya nih Pak Basilius Data yang diterima oleh KPU Kabupaten IND Sebanyak 24 parti politik yang mendaftar Dan itu dikirim oleh KPU RI ke KPU Kabupaten IND untuk dilakukan verifikasi Dari jumlah yang ada Dari KPU RI juga telah menerima jumlah anggota untuk dilakukan verifikasi dari masing-masing parti politik Memang sampai saat ini kita belum bisa memastikan bahwa Berapa yang lolos dan berapa yang tidak Karena memang proses ini masih berlanjut Yang belum memenuhi syarat akan diperbaiki Dan yang sudah memenuhi syarat itu akan aman sekali Terkait dengan proses verifikasi ini memang tidak semua akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual nanti Tapi tidak semua parti politik yang mendaftar ini akan dilakukan verifikasi faktual Karena partai-partai lama yang memenuhi parlamentari threshold itu tidak dilakukan verifikasi faktual lagi Oke, jadi saat ini masih dalam tahap verifikasi administrasi nih Pak Basilius Dan hanya beberapa partai yang lama saja yang tidak melewati tahapan verifikasi faktual seperti itu Iya Oke, nah kemudian Pak Basilius Bawaslu mengawasi nih kerjanya KPU kalau bisa dibilang ya Di saat ini sudah mulai dengan tahapan pemilu di pendaftaran partai Nah apa saja indikasi-indikasi yang digunakan oleh Bawaslu dalam melaksanakan kerjanya ini Pak Basilius Oke baik Bawaslu selain melakukan pengawasan langsung pengawasan melakukan di KPU Di Bawaslu sendiri juga dilakukan proses pengecekan terhadap data-data sepul yang dikirim ke Bawaslu Memang sesuai dengan pukusi yang ada di Bawaslu selain upaya pencegahan dengan melakukan koronasi dan komunikasi kepada KPU Kemudian ada juga ada potensi-potensi yang kita lakukan untuk mendetiksi adanya potensi kerawanan Memang sejauh pengawasan kita begitu banyak kegeandaan Kegeandaan identik Dan ini perlu diperbaiki oleh partai politik Bahkan kita juga mendeteksi mungkin adanya kegeandaan antar partai Dan ini yang mungkin akan menjadi catatan Karena memang Sistem yang dipakai di bawah aplikasi yang ada di KPU dan di Bawaslu itu memang sedikit berbeda Karena mereka KPU itu kan pelaksana teknis Sehingga sudah menu-menu yang ada di dalam aplikasi itu begitu lengkap Sementara kita di Bawaslu memang ada batasannya karena memang kita bukan pelaksana teknis Terus terkait dengan potensi kerawanan yang saya sampaikan tadi bahwa Bisa saja ada pencatatan nama seseorang dalam partai politik Dan itu akan menjadi sebuah potensi yang berdampak pada pelanggaran Dan kita berharap bahwa pada masa perbaikan ini Partai politik memperhatikan Memperhatikan Benar terkait dengan keangkutan ini supaya tidak terjadi polemik Bahkan Adanya sengkita Gitu Oke Jadi memang ini terkait juga dengan data pemilunya juga nih Pak Baselius ya Agar jangan sampai ada pendabelan Ataupun penggandaan Ini bisa mempengaruhi hasil pemilu nantinya ya Nah kemudian dalam warta berita pagi tadi ya Di lintas di warta berita pagi lintas ini pagi RIDND juga Pak Ketua Bawaslu Pak Nasir Koton menyampaikan Dan berharap agar seluruh teman-teman ya Dari Bawaslu bekerja maksimal Dan jangan sampai ada kerawanan ataupun pelanggaran yang mungkin bisa saja terjadi nih Nah apa tanggapan dan juga komitmen dari Bawaslu sendiri dalam mengawasi Jalannya proses pemilihan yang sudah dimulai di Agustus ini Pak Oke baik Sesuai dengan tag lain yang Bawaslu memiliki bersama rakyat awasi pemilu dan bersama Bawaslu Kita tegakkan ke dalam pilu Maka dalam tahapan ini juga kita sangat Membutuhkan dukungan Menterakat Terkait dengan tahapan Terkait Tahapan serifikasi administrasi Keangkutan ini Karena jangan sampai Masyarakat yang memang tidak punya keemahuan atau tidak pernah dihubungi Untuk terlibat dalam Atau masuk dalam keangkutan Salah tempat partai namun Namanya jatuh Maka ini juga perlu Keterlibatan masyarakat untuk melakukan pengaduan Ke Bawaslu Dan selanjutnya Bawaslu akan Merekomendasikan atau Menyampaikan ke KKU untuk Terkait dengan pengaduan itu Itu yang pertama Yang kedua Bahwa Bawaslu pada prinsipnya akan Melakukan pengawasan melekat Di setiap proses Kita akan terlibat langsung Dalam setiap tahapan itu Dengan tugas dan fungsi Mulai dari pencegahan Pengawasan dan penindakan Itu Menjadi komitmen Kita di Bawaslu Kepatan Endai Agar Pada pelaksanaan pemilu Di tahun 2024 ini Benar-benar Kita lakukan Secara maksimal Dan Fasinya juga Berkualitas Oke Bagi masyarakat yang ingin Mengadukan atau melakukan pengaduan Pak Basilius Bagaimana caranya? Oke Bagi masyarakat yang memang Merasa dirugikan Karena namanya dicatut Di dalam salah satu partai politik Kita di Bawaslu Ada poskop pengaduan Ada poskop pengaduan Masyarakat bisa datang langsung Ke kantor Bawaslu Untuk menyampaikan hal itu Kita dengan Terbuka menerima pengaduan itu Dan Kita siap untuk Menyedaklanjuti Apapun pengaduan masyarakat Oke Baik Terima kasih Pak Basilius Untuk informasi ini Yang bahasanya Bawaslu Bersama masyarakat Bersama-sama kita mengawasi Jalannya pemilu Nantinya Pak ya Agar semuanya Jalan baik dan juga lanjut Dan Bawaslu Selalu mengikuti setiap proses Dan tahapan yang dilakukan Oleh penelenggara teknis ya Oleh KPU Kabupaten Endi Iya Oke Baik Pak Basilius Selamat pagi Salam sehat selalu Selamat beraktifitas Iya selamat Terima kasih